Buah ini tubuh baik di daerah tropis dan mempunyai rasa asam, manis, serta memberikan sensasi rasa yang segar. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Buah ini berukuran kecil, teman-teman. Saat belum matang atau masih muda, buah ini berwarna hijau. Dan buah ini akan berwarna kuning saat sudah matang. Buah ini tubuh baik di daerah tropis dan mempunyai rasa asam, manis, serta memberikan sensasi rasa yang segar, teman-teman. Memiliki nama ilmiah boia makrofila, teman-teman mengenalnya dengan nama buah gandaria. Selain memberikan rasa yang segar, buah ini juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam buah gandaria adalah kalium, jat besi, vitamin B1, B2, vitamin C, fosfor, serat, air, niasin, natrium, dan berbagai macam nutrisi lainnya. Berdasarkan kandungan nutrisi yang terdapat dalam buah gandaria, maka buah gandaria memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa saja manfaat buah gandaria untuk kesehatan? Mohon disimak. Manfaat yang pertama, mengatasi saryawan. Saryawan dalam istilah medis disebut dengan stomatitis aftosa adalah suatu kondisi terjadinya luka di bagian bibir dan bisa juga terjadi di bagian lidah, teman-teman. Saryawan memang bukan kondisi yang berbahaya, tetapi apabila terserang saryawan akan memberikan rasa tidak nyaman pada saat makan ataupun minum. Benar ya, teman-teman? Kandungan vitamin C yang cukup tinggi dalam buah gandaria mempunyai peranan penting dalam mengatasi proses penyembuhan saryawan. Manfaat berikutnya, menjaga kesehatan tulang. Tulang merupakan bagian utama dari sistem rangka yang mempunyai fungsi sebagai penopang tubuh. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang. Misalnya, dengan memenuhi kebutuhan kalsium dan melakukan olahraga secara peratur dan rutin, teman-teman. Buah gandaria mengandung kalsium yang cukup tinggi dan mempunyai peranan yang penting dalam menjaga kesehatan tulang. Dengan meningkatkan densitas atau kepadatan tulang, teman-teman. Manfaat berikutnya dari buah gandaria, meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas atau kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh adalah suatu sistem pertahanan tubuh yang berfungsi dalam melawan infeksi yang dapat mengancam kesehatan, teman-teman. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh virus dan bakteri. Di masa seperti sekarang ini, meningkatkan imunitas tubuh atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh merupakan suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Ya, karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 belum seberakhir, teman-teman. Lalu cuaca di negara kita ini juga masih belum stabil. Kadang-kadang masih belum bisa diprediksi, teman-teman. Kadang-kadang panas, tiba-tiba mendung, hujan besar, teman-teman. Nah, untuk itulah, meningkatkan imunitas tubuh atau meningkatkan daya tahan tubuh merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian juga, teman-teman. Kandungan vitamin C yang cukup tinggi dalam buah gandaria dapat berperan dalam meningkatkan imunitas tubuh sehingga tubuh akan lebih kuat terhadap serangan bakteri dan virus. Manfaat berikutnya, menjaga kesehatan pencernaan. Penjaga kesehatan pencernaan merupakan hal yang harus menjadi perhatian, teman-teman. Agar sistem pencernaan tetap terjaga dengan baik dan terhindar dari penyakit-penyakit saluran pencernaan seperti diare dan sembelit. Buah gandaria mengandung serat dan air yang cukup, teman-teman. Sehingga dapat berfungsi menjaga kesehatan pencernaan. Jadi buah gandaria itu, kandungan air dan seratnya itu cukup tinggi, teman-teman. Serat dan air yang terkandung dalam buah gandaria akan membantu mengatasi masalah pencernaan seperti sebelit atau konstipasi, teman-teman. Manfaat berikutnya dari buah gandaria adalah untuk menjaga kesehatan mata. Mata merupakan salah satu bagian dari panca indera yang memiliki fungsi yang penting. Jadi menjaga kesehatan mata harus menjadi hal yang harus diperhatikan. Kandungan beberapa jet aktif yang terdapat dalam buah gandaria seperti vitamin A mempunyai peranan penting dalam menjaga kesehatan mata dan mencegah kerusakan retinan. Untuk mendapatkan manfaat dari buah gandaria, teman-teman dapat mengkonsumsi buah gandaria dengan cara seperti memakannya langsung, teman-teman. Memakan langsung buah gandaria. Tentu makan buah gandaria yang sudah matang, yang sudah berwarna kuning, teman-teman. Bisa juga dijadikan manisan buah, asinan buah, atau dijadikan lalapan, teman-teman. Dan yang lebih terpenting lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal harus disertakan dengan pola hidup bersih dan sehat. Demikian informasi mengenai manfaat buah gandaria yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa tetap berkembang, bisa tetap eksis, memberikan informasi mengenai kesehatan kepada teman-teman semua. Dan yang terpenting, informasi ini bisa membantu dan menolong teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan. Caranya cukup mudah, hanya menekan tombol subscribe, teman-teman, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV. Teman-teman boleh sharing, diskusi, teman-teman, memberikan request, teman-teman, dan juga bertanya. Saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi yang terbaru mengenai kesehatan melalui channel ini. Lalu di-share, teman-teman, sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini, dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini, teman-teman akan memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih, teman-teman.